yang kemarin yang karbon kemana om ya? jadi dikirim nggak? karbon? iya yang karbon kemarin, kemana? ini? ah iya ini, taduh lupis, masih ada kurang-kurang sedikit tuh boleh poles-poles sedikit, lumayan kali ya menurut udah lumayan belum ya? lumayan sih, lumayan ya? lumayan lah jadi, mungkin kalau ada yang penasaran nih, akan gue jelaskan ini ini sebenarnya helm apa sih sebenarnya ya nggak? iya dibilang SRC juga bukan, karbonnya forged begini ya nggak? karbon acak-acakan lah bilang ya, tapi finishingnya rajeb juga nih bikinnya, kayaknya all out banget gini dia, serius ini bikinnya nih ini adalah salah satu hasil karya kawan kita juga, sehobi ya ini, kalau ada yang bilang, apa? arai klon atau apa? ini bukan, ini bukan arai klon dulu gue bilang dibilang palsu juga, bukan ya? karena memang sejatinya sama si pemiliknya juga bukan untuk dipakai sebenarnya tapi lebih untuk sekedar pajangan, karena memang kosong dalamnya jadi memang bukan helm pakaian ya, ini helm kosong ya, ini hanya helm pajangan untuk segi dimensi, part dan lain-lainnya udah satu banding satu ajib ya biar syaranya dia bikin sendiri full carbon full carbon partnya juga udah presisi, nggak ada yang lewat ininya dia bikin ininya bikin ini bikin, ini bikin ini bikin, mekanis mekanis wingnya dia bikin yang nggak dibikin cuma mekanis base plate ya dia masih pakai ori, visor pakai ori ini dia bikin ini, ini ori nih ini ori nah, kalau karetnya karet-karetnya gue yang bikin tapi ini udah udah keren ya udah lebih dari cukup sih buat gue ya kalau buat sekedar pajangan ini udah ajib karena dari segi carbon looknya juga udah cakep udah mantep semuanya berfungsi dengan baik berfungsi kosong ya jadi kalau ada yang bilang, wah bang berbahaya nih nanti dipakai nggak safety karena nggak ada standarisasi memang brother tapi ini bukan untuk dipakai sekali lagi ini bukan untuk dipakai ini hanya helm hiasan si pemiliknya menciptakan ini untuk sekedar gue pengen punya hiasan nih gitu pengen punya hiasan di rumah tapi yang aray banget gitu yang dilihatnya juga lumayan mewah ya mantap kebetulan disini gue hanya kebagian project untuk pasang park untuk polis seluar untuk finishing karet-karet semua ini karet-karetnya semua dari gua karet-karetnya semua dari gua nih jadi memang ya gue pasang sepresisi mungkin selayaknya helm ini dari pabrikannya dan ini dia bikin nih dan berfungsi dengan baik terus ini kalau ini nih kalau bening begini nih enaknya ya buat kayak gue nih tukang repair ya ini aja akan gue bolongin nih ini akan gue bolongin ini akan gue bolongin jadi kalau seandainya visornya nggak pas nggak masuk ke visornya begini nih ini dibolongin ini bolongin tinggal kendorin aja baut jadi dari luar terus tinggal ditarik maju mundur kencengin lagi terus pasang eee saipot aslinya ya tapi itu hanya berlaku di RR5 biasanya tapi ini hanya kalau 7e kan bisa dibuka ya normal ya normal nih bro loh berfungsi dengan baik ajib ya mantep lah tuh ya seharusnya sebenernya yang yang seperti ini kawan-kawan kita yang seperti ini ya di ini ya didukung dalam artian didukung bukan bukan untuk eee sebagai pencipta tapi lebih ke kreator ya karena hasil karyanya juga lumayan gitu jadi kalau lu punya cafe lu punya workshop pengen punya pajangan helm mahal tapi mungkin sayang ya kalau gua punya duit 50 juta 60 juta hanya buat beli helm terus dipajang nggak dipakai kan sayang nah lu bisa jadikan ini sebagai solusi ini ya semua cakep nih tapi karena ini dia pengen nyatuin warna ini jadinya dibikin bening ya ininya juga kalau nggak salah udah ada yang karbon ini juga ada yang karbon tapi nggak dipasang sekali lagi ini bukan helm untuk pakai ini adalah helm untuk pajangan jadi sebuah solusi bila mana kawan-kawan mungkin di ruangnya pengen punya helm helm apa helm pajangan yang bagus bisa hubungi ke temen gua ini inisialnya adek dia orang daerah jawa ya nanti mungkin di komenan atau di deskripsi akan gua kasih kontaknya kalau kawan-kawan mau pesen sama dia silahkan pesen sama dia untuk urusan karet dan lain-lain itu urusan gua jadi gitu aja brother untuk penjelasannya helm ini sekali lagi ini bukan klon ini bukan helm produksi massal ini hanya made by order alias handmade oke lihat detailnya pokoknya ajib ini adalah handmade ini bukan untuk balap ini bukan untuk pemakaian harian ini diciptakan hanya untuk sebuah pajangan sama onernya jadi mohon jangan diributkan kalau helm ini tidak aman tidak nyaman dan lain-lain yang berkaitan dengan yang namanya safety jadi segitu aja dari gua mungkin nanti lu tertarik sama helm ini silahkan baca kolom deskripsi gitu aja ya brother ya salam satu hobi salam kreasi salam dari seniman helm terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati